oke ini saya lagi menyemprot ya teman-teman saya mau perlihatkan hamanya seperti ini aduh dia terbang masya Allah mana hamanya tadi ada tadi disini yang orange tuh kemarin saya dapati timun saya dimakanin sama si lalat buah ya tapi lalat buahnya mati lalat buahnya mati itu bukti bahwa pestisida yang kita semprotkan itu dapat membunuh si binatang yang memakan ini dia perlahan-lahan karena sistem dari neem oil ini atau ekstrak daun neemba ini kalau yang saya pelajari dia merusak sistem pencernaan si binatang itu dia makan tapi nanti apa yang dia makan itu yang akan merusak sistem pencernaannya karena daun-daun ini sudah kita semprotkan ya dan otomatis dia akan meresap makanya kita kalau nyemprot itu usahakan juga di bawah daun seperti ini karena dia biasa makannya dari bawah daun ya teman-teman apalagi ini sudah panas diam-diam dia udah makan ya seperti ini ya teman-teman saya perlihatkan aduh ya Allah nah seperti ini ini hasil dari makannya si binatang tadi padahal rencana saya nanti sore ya baru melakukan penyemprotan tapi karena saya lihat kondisi tanaman yang sebelah sini sebelah sini kan dia agak jauh dari jangkauan saya ya kan disini banyak timun ada semangka ada pisang punya tanaman-tanaman yang rentan sekali sama hama itu seperti kacang panjang yang suka sekali ya hama sampai saya pakai penyemprot besar seperti ini memudahkan kita biar nggak berulang-ulangnya sekali sekali pompa aja ya ini murah meriah Insyaallah jadi senang tinggal pegang macam ini ambil tegang kameranya nah seperti ini di bawah daun ini rentan sekali ya kacang panjang sudah mulai muncul bunga sudah ada bakal buah tuh tapi saya enggak banyak ya tanam hanya enam pohon tuh hanya enam pohon pasal tempatnya memang kecil ya lahan kami sempit saya juga belum berani untuk tanam banyak takut nggak bisa ngurus ya saya banyak tanam sesuai kemampuan kami nah ini pun masih ada juga hama ya ya maklumlah kita menggunakan organik hama itu pasti ada sedangkan yang pesticida racun tuh yang berbahaya itu juga dia ada ya kalau sudah dibuyur hujan selama 4 keringa disemprot itu mesti ada lagi dan dia ada itu hamanya pasti menyerang banyak ya dan kalau kita semprotkan terus menerus si pesticida yang non-organik non-nabati itu dia akan membahayakan kita yang mengkonsumsi dan polusi juga terus tanah juga semua itu kena dampaknya ya jadi nggak baik kalau kita gunakan pesticida yang saya akan membahayakan kita saya akan membahayakan kita hai 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 dan sebenarnya penyemprotan dilakukan supaya setelah panin ya biar buahnya tidak terkena semprotan tapi karena saya percaya ini aman ini sudah panas ya teman-teman sudah panas banget udah sekitar jam sebelah-sebelasan soalnya tadi masih sibuk di dalamnya biasa lah ya punya anak tiga ngurus rumah juga habis ini kita masih ngurus rumah lagi hai 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 oke selesai ya teman-teman kita semprotkan nggak ada lama-lama ya hai 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 penting ada bau-baunya tuh Oh insya Allah sih lama-lamanya itu agak menjauh ya sebenarnya enggak bau ya itu kalau menurut saya bau juga kayu itu pesticida yang saya gunakan tuh dengan ekstradromium itu enggak ada bau yang menyemat cuman dia baunya seperti arang kayu ya seperti arang kayu dan memang kalau melekat di tangan lumayan ada bau juga tapi baunya seperti bau asap seperti itulah baunya nah jadi mungkin kalau teman-teman yang enggak ada juga kayu boleh alternatif di asapi mungkin di asapi tanamannya karena pernah saya juga dapat entah video YouTube kayaknya itu yang memberitahu memberitahu bahwa mengasapi kebun itu bisa mengusir hama ya karena bau dari asap itu bau dari asap itu hama nggak suka jadi mungkin juga itu karena cukak kayu dari asap ya dari proses asap menjadi cair uap apa ya uap panas asap itu kan kayu itu kan dibakar mengeluarkan asap asap itu kalau menguap dia dia kan jadi embun embunnya itulah yang dijadikan cuka kayu tuh makanya kenapa baunya seperti bau asap atau bau arang kayu itu karena dia memang seperti itu prosesnya pembuatannya dari dari asap kayu ya asap pembakaran yang menjadi embun embunnya itu sudah yang dijadikan si cuka kayu kalau mungkin ada teman-teman yang belum tahu proses pembuatan cuka kayu boleh searching lah di Google banyak kok saya juga sudah coba banyak juga penyuluh-penyuluh pertanian penyuluh pertanian di YouTube yang sudah membagikan proses pembuatan arang eh arang kayu proses pembuatan cuka kayu atau yang disebut asap cair biasa seperti itulah nah jadi walaupun kita mau petik sebentar sore kita semprotkan sekarang pun nggak apa-apa ya itu aman Alhamdulillah Insyaallah itu aman tapi bisa menolak si hama-hama yang akan mendekati kebun kita baunya itu mereka nggak suka oke teman-teman saya akhiri nanti kita sambung panen-panen mungkin sebentar sore ya nah nanti karena ini sudah panas sudah ada kesempatan untuk panen itu susah karena lumayan banyak yang mau dipanen ada cabe ada sawi ada cabe di sana juga ada terom ada tomat itu kan lumayan banyak juga mau dipanen jadi sebentar sore saja Insyaallah oke teman-teman terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati